Pemirsa Anda menyaksikan update, saya Kevin Egan. Aksi perampokan sadis terjadi di kawasan Pulau Mas, Jakarta Timur. 6 orang dalam satu keluarga tewas dalam peristiwa ini. Perampokan terjadi selasa dini hari tadi di sebuah rumah di Pulau Mas Utara nomor 7A, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Selain 6 korban tewas, terdapat 5 orang lainnya yang dirawat di rumah sakit. Polisi menduga korban tewas akibat kehabisan napas. Polisi saat ini masih melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Pemirsa untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi kejadian, kita langsung bergabung dengan Erick Himawan dan jurukamera Nova Maulana langsung dari Pulau Mas, Jakarta Timur. Ya Erick, bagaimana suasana di lokasi kejadian saat ini? Ya, KV ini kan saat ini ada beberapa petugas kepolisian yang memang saat ini sedang mengidentifikasi ataupun tim DVI dari Pulau Merijaya yang baru saja datang ke TKP ini. Dan sementara itu tadi juga berdasarkan pantauan kami, ada anjing pelacak yang memang saat ini sedang menyisiri rumah TKP yang berada di Jalan Pulau Mas Utara nomor 7A, Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Egan, seperti inilah kondisi rumah yang kerampokan tadi pagi sekitar pukul 8 hingga 9 pagi dengan kondisi 6 orang tewas pada saat itu disekap di kamar mandi berukuran 1,5 meter x 1,5 meter. Dan memang saat ini 6 korban meninggal diantaranya adalah insinyur, bisa kita lihat Egan bahwa saat ini juga banyak sekali keluarga korban yang mendatangi ataupun melihat bagaimana kondisi dari pihak keluarganya yang meninggal saat ini. Sebenarnya Egan bisa kita informasikan sedikit bahwa korban meninggal adalah insinyur Dodi Triyono, pria, kelahiran tahun 57. Dia adalah pegawai negeri swasta yang memang saat ini tinggal di sini. Dan sementara itu yang kedua adalah Diona Arika Andra Putri, kelahiran Jakarta 26 Agustus tahun 2000 yang merupakan pelajar dan diduga adalah anak dari pemilik rumah yang ada di sini. Sementara itu keempat lainnya adalah Dianta Gemazal Falia Amel yang merupakan teman dari anak korban dan Yanto yang juga merupakan supir dari korban. Sementara itu saat ini juga ada lima korban yang masih hidup diantaranya adalah Emi yang juga merupakan pembantu, Zaneta Kasli Lazaria yang merupakan pelajar dengan kelahiran tahun 2003, Santi dengan umur 22 tahun yang berasal dari Sukabumi, Jawa Barat. Dan sementara itu Egan bisa kita lihat saat ini juga tadi kami juga berdasarkan pantauan kami sejak sekitar setengah jam yang lalu berada di sini, itu ada tim pelacak ataupun anjing pelacak yang memang saat ini menyusuri bagian dalam dari rumah ini dan memang informasi kami dapatkan terduga dari pelaku yang merampok rumah ini itu ada 3 hingga 4 orang yang memang saat ini melarikan diri dan saat ini juga pihak kepolisian masih menyusuri seperti apa dan di mana saat ini pelaku yang memang saat ini sudah melarikan diri. Dan sementara itu Egan bisa kita ketahui bahwa kronologis dari perampokan yang ada di wilayah ini itu terjadi pada pukul 9 pagi tadi, yaitu seorang saksi bernama Sela Putri datang ke pos polisi yang ada di perumahan ini dan melaporkan bahwa telah terjadi perampokan di TKP. Pada saat itu juga piket reskrim yang saat itu langsung merapat ke lokasi dan selanjutnya saat ini melihat bahwa 6 orang korban yang saat ini disekat di kamar mandi bagian belakang itu sudah meninggal dunia. Dan sementara itu saat ini juga dari Polda Metro Jaya sedang melakukan olah TKP untuk mengetahui kronologis ataupun maksud dari tujuan si perampok itu melakukan perampokan dan penyekapan yang ada di wilayah Pulau Gadung, Jakarta Timur di jalan Pulau Mas Utara nomor 7 adat. Sementara itu Egan saat ini juga 6 mobil ambulan sedang disiagakan di tempat kejadian dan memang nantinya setelah dilakukan olah TKP barulah nantinya seluruh korban yang memang saat ini masih berada di dalam rumah ini akan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dan sementara itu kami juga masih mencari keterangan resmi dari pihak kepolisian seperti apa kronologinya yang ada di sini. Kami juga masih mencari tahu dan memang saat ini juga seluruh masyarakat ingin melihat dari dekat saat ini juga banyak masyarakat yang melihat dari kejauhan seperti apa motif dari pembunuhan dari 6 orang keluarga yang disekap di wilayah Pulau Mas Utara nomor 7A. Dan sementara itu Egan kami juga ingin mencari informasi siapa saja yang saat ini kami juga ingin mencari bagaimana kondisi keluarga ataupun dari pihak tetangga. Ibu, permisi ibu. Ibu tetangga di sini atau dari keluarga? Ini anak, ada anak di sini. Oh ada anak di sini. Jadi ibu bukan tinggal di sini? Enggak, ibu tempat anak dari kemarin. Oke, oke. Terima kasih ibu ya. Memang saat ini kami juga belum mendapatkan keterangan baik itu dari tetangga, korban, ataupun dari rabat yang saat ini mendatangi yang ada di wilayah jalan Pulau Mas Timur yang ada di Pulau Gadung, Jakarta Timur ini Egan. Erik, sebagai penegasan supaya kami mendapatkan konfirmasi dan juga informasi yang jelas, sebegitu ya mungkin Anda bisa informasikan kembali secara detail ada berapa jumlah korban total yang akibat dari perampokan tersebut? Apakah korban tewas sudah dievakuasi? Lalu bagaimana dengan korban luka? Apakah korban luka juga sudah dikirimkan ke rumah sakit? Erik. Ya, Kevin Egan, saat ini juga pihak kepolisian masih terus melakukan olah TKP. Informasi kami dapatkan yang kami dapatkan bahwa saat ini ada 6 korban jiwa yang meninggal akibat penyikapan dari 11 orang yang disekap di kamar mandi berukuran 1,5 meter x 1,5 meter. Dan saat ini juga sementara itu pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya masih terus melakukan olah TKP di tempat kejadian ini Egan. Dan kami belum mendapatkan informasi apakah nantinya korban yang memang saat ini masih hidup akan dilarikan ke rumah sakit mana. Yang saat ini juga dari 11 korban yang disegap itu 5 diantaranya masih hidup dan diantaranya adalah Emi, ya adalah asal Sukabumi, Zarnetta Kassilia Azaria yang juga merupakan pelajar dengan kelahiran tahun 2003, Santi dengan usia 22 tahun, alamat Jalan Sukabumi, yang memang saat ini kemungkinan adalah pembantu dari pemilik rumah yang ada di sini. Sebenarnya Egan bisa kita ketahui saat ini juga padahal rumah yang ada di Pulau Mas Timur, Pulau Mas Utara nomor 7A ini dilengkapi dengan CCTV yang berada di bagian dalam dan bagian luar juga terdapat CCTV mungkin nanti-nanti pihak kepolisian akan meminta rekaman CCTV seperti apa pelaku yang pada saat itu memasuki dan merampok rumah yang ada di wilayah ini. Sementara itu Egan saat ini juga ada 6 mobil ambulans yang saat ini juga disiagakan di sekitaran rumah ini nantinya setelah polisi ataupun polda Metro Jaya melakukan olah TKP, barulah nantinya seluruh korban dan korban yang meninggal dan korban yang saat ini sedang dirawat itu akan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kami juga masih belum dekat informasi ke rumah sakit mana nantinya seluruh korban meninggal ataupun korban yang masih hidup nantinya akan dilarikan. Dan saat ini juga bisa kita lihat Egan kondisinya seperti ini rumahnya itu kawasan cukup rumah-rumah mewah dikarenakan ketika kita masuk ke sini juga hampir sebagian besar bahwa kondisinya rumah yang ada di sini itu tergolong rumah yang cukup mewah. Dan saat ini kami juga masih ingin mencari informasi terbaru seperti apa yang saat ini yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, nantinya apabila kita telah mendapatkan informasi terkini kita akan melaporkan kembali. Egan Baik Eric, kita tunggu informasi yang lebih lengkap dan juga lebih pasti dari Anda nanti. Terima kasih atas informasinya langsung dari Pulau Mas, Jakarta Timur. Pemirsa dan Surabit akan kembali satu jam datang. Saya Kevin Egan, sampai jumpa.